Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Anita Nurhasana Duta Rumah Belajar 2020 Kalimantan Utara Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'imu ala umurid dunia watin Ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa sabihi ajumain Ammabah Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Berkat rahmatnya Kita semua dapat berkumpul dalam virtual Pada acara Kultum Duta Rumah Belajar Salamat serta salam Tak lupa kita aturkan pada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Berkat beliau lah Kita ditunjukkan Jalan kebenaran Yaitu Adini Islam Sahabat yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan tentang Makna Asma'ul Husna Allah SWT memiliki nama-nama baik Allah Yang biasa kita sebut Asma'ul Husna Ada 99 Asma'ul Husna Kita akan membahas 8 Asma'ul Husna Yang pertama Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahman artinya Maha Pengasih Allah dengan penuh kasih sayang Memberi kasih dan sayangnya Kepada kita semua umat manusia Di bumi ini Kita diberikannya oksigen secara gratis Tanpa satu menit pun Dia berhenti Bayangkan Andai kita di rumah sakit Sudah berapa tabung oksigen Yang kita beli Tetapi Allah SWT Dengan segala maha pengasihnya Memberikan kita oksigen secara terus menerus Memberikan hewan tumbuhan Bumi beserta isinya kepada kita Untuk kita manfaatkan sebaik mungkin Yang kedua Yaitu Ar-Rahman Maha Pemberi Rezaki Allah SWT Telah mengatur segala urusan hambanya di bumi Dengan memberikan rejeki satu dengan satunya Tanpa tertukar satupun Kita sebagai manusia Hendaknya terus bersyukur Atas nikmat Allah ini Rejeki tidak hanya berupa materi Diberikan kesehatan Diberikan anak yang soleh Dan soleha Diberikan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahman Diberikan segala keberuntungan Baik diberikan sakit juga itu Rejeki dari Allah Untuk menghapus dosa Kesakitan Yang ketiga Al-Ghafah Yang berarti Maha Pengampun Allah SWT Maha Pengampunan Sebesar apapun dosa kita Dengan Maha Pengasihnya Dan Maha Pengampun Ya Allah Mengampuni segala dosa kita Berikutnya adalah Al-Qudus Yang berarti Maha Suci Seperti kita ketahui Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Hadis Untuk menjadi pedoman hidup kita Manusia di bumi ini Maha Benar Allah Dengan segala firmannya Selanjutnya Al-Malik Maha Merajai Allah dengan segala kekuasaannya Mengatur apa saja Yang ada di langit dan di bumi Allah Maha Penguasa Allah Maha Merajai Segala langit dan di bumi Adalah miliknya Selanjutnya adalah Al-Kabir Allah Maha Besar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Maha Besar Allahu Maha Besar Dengan segala kekuasaannya Apapun yang ada di langit dan di bumi Sujud sembah kepadanya Selanjutnya Al-Bashir Maha Melihat Allah Maha Melihat Segala apapun yang kita kerjakan Meskipun itu baru dalam niat di hati Setiap langkah kita Menuju jalan kebaikan Maupun kesalahan Allah dapat melihatnya Selanjutnya Al-Latif Al-Latif adalah mahal lembut Bulan diciptakan di malam hari Penuh kelembutan Kelembutannya berasal dari Allah SWT Begitu juga hati manusia Terus ucapkan Al-Latif Untuk melembutkan hati kita Hati manusia Yang terkadang kita lalai Lupa Bahkan mengeras Ketiba itu Allah dengan Al-Latifnya Terus mengelumbuskan kelembutan itu Kedalam hati manusia Manusia di bumi ini Baiklah sahabatku yang beriman Itulah tadi makna dari Asma'ul Musnah Nama baik Allah Mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan Terus berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih